Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Farahkuwa jumpa lagi di channel yang supernatural ini channel Muhammad Rifan Farahkuwa video kali ini saya ingin mempraktekan ini ya mengelai Aquarium solider bagaimana langsung saja ya pertama-tama kita bersihkan dulu kacanya ini sudah saya bersihkan tempatkan di tempat yang rata ya oke rata kemudian posisikan seperti ini dimana nanti yang di lem yang mana jadi bisa terlihat dengan jelas ya Nah yang ini ini lebih panjang daripada sisi yang ini jadi ini nanti yang di lem ini seputar sini terus sini gini-gini tadi ya terus ini yang ini sisinya sama yang di lem berarti ini sama sisi ini yang sini ya ini yang sini kalau ini yang sini oke langsung kita mulai lemnya yang rata ya lemnya sedikit saja supaya nanti enggak blekota jadi kita nggak perlu memotong ininya oke 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 usahakan rata jangan sampai ada rongga rongga ini berongga kita ratakan supaya nanti tidak bocor tidak mengulangi jadi sekali langsung jadi kemudian sisi yang ini cek lagi apakah lemnya rata atau tidak kalau sudah rata langsung posisikan ini berarti posisinya di sini ya ini yang tadi saya harusnya yang dilem ya di sini pelan-pelan usahakan rapi kemudian sisi yang sini di sini kita lem lagi jadi tidak perlu semua sisinya dilem salah satu cukup salah satu dan lemnya juga tidak perlu banyak-banyak asal medianya itu bersih sudah dibersihkan sebersih-bersihnya sedikit lem sudah cukup buat menempelkannya dia akan sangat-sangat retak oke dicek lagi kita tanggalin ya ini saya motongnya pakai ini kaca bekas ukurannya seadanya jadi pencang pendek kemudian yang ini kelebihan setengah senti saya tidak bisa motong sudah saya garis mau saya potong tidak bisa lepas-lepas ya sudah saya pakai saja nah seperti ini jadanya jadanya di aquarium kan kita tekan supaya lebih rekat lagi lebih nempel pelan-pelan tekannya ya soalnya ini belum rekat beneran belum kering usahakan tetap siku ya selamat menikmati untuk mengecek apakah ini bocor apa enggak sebelum diisi air bisa dicek kita lihat dari sisi ini kalau lim sudah menempel sudah rekat dengan kacanya flat dan gak ada rongga-rongga itu berarti sudah tidak bocor kemudian ini sebentar ya ini ya nah kalau seperti ini ini sudah benar nah ini kurang kesini kita tarik kita rapikan lane nya yang Terima kasih. Terima kasih. Nah ini kurang kesini. Selama belum kering, bisa digeser-geser. Dirapikan. Tapi jangan terlalu lama ya. Nah, sudah jadi. Kita tunggu keringnya. Tinggal tunggu keringnya. Terus kita isi air. Oke, sahabat-sahabat, sampai disini video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kamu punya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobis. Dadah.